Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Ainews Papua Guna menjaga tali silaturahmi dengan sesama dan memperkokoh rasa kekeluargaan yang harmonis Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Kristina Lulupo Romano dan Solidaritas Istri Mantan Camat serta Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Jayapura menggelar halal bihalal di Sentani, Kabupaten Jayapura Dalam acara halal bihalal ini, Kristina Luluporo yang juga merupakan anggota DPR Papua Bidang Anggaran yang tergabung dalam Solidaritas Istri Mantan Camat yang disingkat si Cakap mengatakan dalam rangka memperkokoh tali silaturahmi dengan keluarga besar Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Jayapura agar selalu menjaga hubungan baik sehingga dirinya menggelar acara halal bihalal ini Sebelum menggelar acara halal bihalal ini pada Rabu pagi dirinya bersama Solidaritas Istri Mantan Camat melakukan pembagian seribu masker dan hand sanitizer kepada warga Kabupaten Jayapura yang dipusatkan di sepanjang jalan utama di Kota Sentani Pembagian masker dan hand sanitizer ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura Hari ini di Kabupaten Jayapura bersama-sama dengan Majelis Taklim di Kabupaten Jayapura kami melaksanakan keberatan halal bihalan Tentunya tujuan kami adalah memperkerat oleh silaturahmi menjaga dan memperlapokong rasa keluarga kebersamaan di antara ibu-ibu Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Jayapura dan sebetulnya pagi hari sudah diawali dengan pembagian masker dan pembapak ibu warga masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura dan kami sangat berharap bahwa dengan perlaksanaan halal bihalal ini ibu-ibu semua yang ada di Kabupaten Jayapura kita dapat menjadi agen untuk menyampaikan kepada keluarga kepada sanak saudara bahwa COVID-19 juga masih ada di antara kita jadi kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan ditambahkan Christine halal bihalan ini juga menjadi momentum di mana dirinya bisa merajut tali silaturahmi dan lebih dekat lagi dengan Majelis Taklim Kabupaten Jayapura silaturahmi yang baik akan menghasilkan kebersamaan sehingga komunikasi akan terus terjalin dengan baik tanpa memandang suku, ras, dan agama dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, Ainus Jayapura melaporkan